Sementara masalah sederhana, publik belum melihat pendekatan tak bayun, tidak jentel menurut saya, saya kalau SBY, saya datangi Pak Surya Palung, saya sudah susah membuat pertemuan terbatas, kita duduk. Dan di dalam etika politik Abang Da, yang saya pahami, yang namanya ruang tertutup dalam rangka membuat kesepakatan itu nggak bisa diekspos, itu etika. Kenapa ada banyak hal yang tidak ada hubungan dengan rakyat di situ, terlebih masalah-masalah teknis, jadi kita saja berharap pelajar untuk menahan emosi. Tetapi kalau tujuan Pak SBY ini memang untuk menghancurkan tujuan dari jutaan rakyat untuk membawa perubahan, karena memang elektron membutuhkan pemimpin yaitu Pak Anies, saya pastikan saya salah satu yang akan berdiri melakukan perlawanan. Dan saya nggak peduli, saya tahu dia siapa, saya 10 tahun beroposisi dengan SBY. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! demokrat juga berbesar hati misal mendorong figur-figur yang baik seperti Gatot Nurmantio dari kubu juga NU ya seperti Yeni dan lain-lain hanya artinya mereka tidak memberikan alternatif fokus mobilisasi mereka bagaimana kalau Anies maju calon presiden itu juga terjadi upaya lobby yang dilakukan oleh demokrat terhadap ganjar, hanya saja ketiga terjadi kemesraan terjadi hubungan yang bagus untuk bagaimana ganjar menarik AHY reaksi-reaksi kedewasan politik ditampilkan oleh Surya Palu oleh Anies, oleh para pendukung Kualisi Perubahan tidak terjadi hujatan Cacimaki apalagi prasangka, apalagi menduduh pengkhianatan tetapi ketiga baru dimunculkan nama Anies Caimin ini terlalu cepat demokrat itu berreaksi membuat kesimpulan menimbulkan tentu bagi pendukung yang setia terhadap perubahan itu akan kaget kok kalau elit saja sudah begini bagaimana nasib kita nanti untuk memperjuangkan perubahan nah mereka tidak menghitung konsekuensi menurut saya apa yang dilakukan oleh demokrat tidak bagus jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini kan soal sopan santun ngomong dan tidak ngomong dari awal demokrat juga sudah pasang harga mati AHY Wapres dan dia tidak memberikan ruang bagi calon-calon lainnya ya kan kan Anda kan ingin begitu padahal kalau saya mengatakan misal ya misal demokrat dukung Gatot Nurmantio kan keren tuh artinya demokrat masih dalam tim tapi dia orang luar dia mendukung figur yang dianggap menonjol jadi itu kan bagus cuma tadi saya mau nambah sedikit abang saya agak serius tadi mencermati dan saya kira jutaan orang juga karena itu beredar ya wawancara dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio saya melihat sisi negarawan sisi kearifan dan ada kalimat yang menarik berulang ada tiga kali kalau tidak salah disebutkan ini kan baru wacana Pak Anies dengan Imin kan bisa saja di tengah jalan terjadi satu dinamika makanya Pak Gatot sendiri itu masih menaruh harapan pada satu situasi yang mungkin campur tangan Allah atau situasi dinamika lain dia tidak mengunci tapi pada sisi lain terlihat dari wajah Pak Gatot itu merespon sikap konsolidasi apa nama sikap Pak Anies dan Nasdem merangkul PKB itu sebagai sesuatu yang bagus karena menambah penguatan terhadap gerakan perubahan jadi pandangan Pak Gatot ini sama dengan jutaan rakyat iya ya jadi kalau misalnya kita ambil sisi positifnya itu sisi positif jadi yang kita ingin menangkan itu kan gerakan perubahan gerakan perubahan bukan Anies himself bukan apalagi Ahaye himself karena gerakan perubahan maka makin banyak yang mendukung yang makin baik lalu kenapa kemudian ketika ada tambahan yang luar biasa PKB kan tambahan yang luar biasa bahkan rating approval mereka lebih tinggi dibandingkan Demokrat dan Nasdem sekalipun ya dalam berbagai survei tapi kenapa kemudian tiba-tiba rontok semangat untuk berubah ini saya mau jawab itu oke harus kita jujur kita membedah begini Pak dalam berbagai tulisan saya itu saya sering mengingatkan bahwa ketiga Pak SBY hengkang dari kekuasaan maka hampir 10 tahun hari-hari Pak SBY itu memang menyiapkan jalan politik dengan segala upaya untuk membuat Agus bisa kembali ke kursi empu kekuasaan dan hari ini kan di puncaknya kita lihat ketiga Demokrat menarik diri dari koalisi maka hampir sebagian besar rakyat yang mendukung perubahan mengatakan perginya Demokrat dari koalisi ini bukan karena tidak sepakat dengan platform tidak sepakat dengan komitmen untuk agenda perubahan tapi perginya mereka karena mereka menyesal AHY tidak di ambil sebagai jawab presiden kita balikin sekarang kalau proses komunikasi politik AHY dengan Puan itu berlangsung dengan harapan ganjar mengambil AHY sebagai calon wakil presiden lalu ganjar tidak mengambil AHY di tengah jalan saya kira juga kemarahan yang sama akan ditujukan kepada ganjar dan PDIP oke jadi intinya adalah not about the concept atau visi misi atau semangat perubahan tapi itu hanya soal orang lebih tiga saya mau katakan ini bagian dari satu watak politik dinasti oke jadi susah menghubungkan apakah murni AHY adalah sebuah produk partai politik atau dia produk pribadi dari kepentingan Pak SBY dengan memanfaatkan partai politik sebagai sarana untuk membawa tujuan pribadi kalau saya membaca di seluruh media sosial cara berpolitik dalam ekspresi kemarahan yang dimunculkan oleh kawan-kawan partai demokrat hampir tidak bisa dilihat sebagai satu konsensus politik partai mereka marah karena anak Pak SBY itu gagal menjadi wakil presiden menjadi wakil presiden bukan karena karena kalau menurut saya begini kalau kita lihat dari banyak suara-suara yang muncul ya di ruang publik termasuk Bang Revli juga pernah ngomong AHY ini kan sesuatu yang bagus sangat bagus maka publik berharap jalan yang ditimpu AHY sebenarnya jalan yang sama dengan Pak SBY misalnya dia meniti karir dulu dari bawah dia jadi gubernur jadi menteri sedikit sabar saja tahun 2029 sangat berpeluang menjadi pengirian itu sama tidak sabarnya Anas Urmaningrum tapi dalam konteks yang berbeda padahal kalau enggak dia mungkin akan bersaing sama Anies hari ini kan sebagai calon presiden dikuasai oleh hawa nafsu politik yang tidak terkendali dan memang dinasti politik dalam berbagai studi sejarah tentang dinasti politik memang gejalanya seperti itu kalau si orang bapak itu sudah menyiapkan putra mahkota maka ketika putra mahkota itu tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang bapak itu terjadi huru-hara politik iya kalau kita bicara tentang perang-perang di dunia itu kan begitu kalau kita bicara tentang etika politik bicara tentang demokrasi dan lain sebagainya ya memang belum ada partai yang demokratis iya pasti tidak ada yang ideal iya soalnya demokratis ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berdemokrasi ya kan ketika misalnya proses pemilihan dulu kan saya ingat ketika Anas bermasalah kan ada orang-orang yang siap take over ya misalnya Marzuki Ali pada waktu itu sebagai sekjen tapi rupanya disingkirkan juga disingkirkan juga dan SBI mengambil Ali padahal kan sudah dua kali sebagai presiden artinya mestinya performanya kan harus sebagai negarawan iya jadi cara demokrat yang dipandu oleh faktor psikologi politik SBI ini menurut saya ini ini justru membuat demokrat semakin terpuruk karena publik hari ini menangkap demokrat lebih mementingkan AHY daripada mengakomodir harapan dan jutaan harapan dari jutaan rakyat yang menghendaki perubahan karena Anis ini kan bukan tujuan dari gerakan perubahan dia sebagai satu simbol satu iya kan sebagai satu sarana untuk membawa harapan bersama dan kemudian harapan bersama ini di tengah jalan dihancurkan berarti dimana jiwa besar Pak SBI kawan-kawan demokrat yang kemarin mengatakan kami mendukung gerakan perubahan kami mendukung Pak Anis siapapun calon wakil presiden kami akan setia ternyata kan tidak ada bukti kan saya menarik di tulisan sahgan dan nenggolan pengkhianatan itu terjadi kalau yang dicalonkan bukan Anis serius gitu gak kalau saya gak mau masuk jauh cuma penggunaan diksi narasi dan segala bentuk penyemburan hujatan yang dilakukan dalam tanda petik mobilisasi partai demokrat terhadap Anis menurut saya sudah melampaui batas bisa terjadi pukulan balik saya pribadi ini masih menahan diri oke saya masih berharap untuk Pak SBI dan kawan-kawan itu memahami bahwa dinamika politik itu kan sesuatu yang cair saja bukan kiamar dan satu hal lagi tadi pernyataan Pak SBI kan juga menarik saya ikuti ada di sisi lain mencoba untuk terus men-suggesti publik bahwa dia mereka di pihak yang korban sehingga membawa ayat membawa nama Nabi sementara masalah sederhana publik belum melihat pendekatan tak bayun iya 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 tidak jentel menurut saya saya kalau SBI saya datangi Pak Surya Palu saya sudah susah membuat pertemuan terbatas kita duduk dan di dalam etika politik yang saya pahami yang namanya ruang tertutup dalam rangka membuat kesepakatan itu gak bisa diekspos itu etika kenapa ada banyak hal yang tidak ada hubungan dengan rakyat disitu terlebih masalah-masalah teknis misalnya surat Pak Anies mereka mengatakan dasar surat ini berarti Pak Anies setuju ini satu pendapat menurut saya bodoh sangat bodoh dalam politik karena tanpa surat itu juga Pak Anies berkali-kali mengatakan bahwa AHI pantas untuk menjadi calon wakil presiden Gatot pantas semua pantas tapi bukan tapi bukan dia the only decision maker tetapi karena koalisi ini mempertimbangkan kemenangan maka jalan menuju pasangan itu kan juga menyerap aspirasi menyerap kalkulasi sehingga pada ujungnya mereka akan mencari wakil presiden yang dianggap bisa memenangkan rakyat jadi surat yang dimaksud oleh Andi Arief dan kawan-kawan ini bukti loh Pak Anies mendukung saya itu bukan bukti ucapan Pak Anies itu juga mengatakan memang dia layak tapi tidak dalam konteks memutuskan karena bukan dia yang bisa memutuskan secara independen ini Pak S.B ini juga harus menjaga perasaan kita semua kita ini 25 tahun di luar kekuasaan tidak pernah kita berambisi untuk masuk mengambil satu jabatan sekecil apapun dalam kekuasaan apalagi mengumbar kekecewaan terhadap kekuasaan abang dah bisa cek itu pernyataan saya enggak pernah ada artinya apa kekuasaan yang kita pahami itu alat untuk pelayanan bukan satu transformasi kepentingan politik dinasti jadi Pak S.B menurut saya harus bertafakur sedikit merenung beristighifar untuk mencabut seluruh pernyataan yang menurut saya serangan kepada Pak Anies itu serangan kepada seluruh rakyat yang mendukung perubahan menarik bro tadi dan saya mau menambahkan sedikit yang tahu tentang S.B ini adalah seuruh meningrum saya khawatir di tengah situasi ini Anies bisa tampil untuk memperjelas siapa yang berhianat sebenarnya karena tuduhan kepada toko-toko yang dirujuk saat ini menjadi harapan banyak orang untuk gerakan perubahan tapi adanya pembunuhan karakter dengan alasan hanya karena seorang anaknya tidak bisa masih calon wakil presiden itu sangat menyakitkan hati kita semua kita ini semua berkeringat untuk berupaya memenangkan perubahan dalam rangka membuka jalan yang terbaik bagi kehidupan rakyat tetapi kalau pendekatan pola politik watak primordialism yang sangat kental dan tidak punya rasa malu seolah-olah dia yang paling berjasa kita bisa naik tanduk semua ini saya di WA banyak orang Anda biasa tajam sekali tulisan Anda kenapa belakangan ini Anda agak pelan dan lunak ketika melihat dinamika di tengah tiga partai ini saya mengatakan kepada mereka saya masih punya harapan mereka bersatu kita jaga perasaannya mereka bersatu dengan mengalahkan seluruh perasaan kita tiga partai itu masih minus PKB ya iya masih minus PKB jadi kita saja berharap pelajar untuk menahan emosi tetapi kalau tujuan Pak SBI ini memang untuk menghancurkan tujuan dari jutaan rakyat untuk membawa perubahan karena memang elektoral membutuhkan pemimpin yaitu Pak Anies saya pastikan saya salah satu yang akan berdiri melakukan perlawanan dan saya tidak peduli saya tahu dia siapa saya 10 tahun beroposisi dengan SBI selamat menikmati